Halo ketemu lagi sama saya ayahnya Raya di Reavlog ah ngonten lagi lumayan buat kerjaan hari minggu jadi gini ada request ya salah satu subscriber Reavlog dia jawab pri saya dengan keterangan seperti ini nih wuh gede banget malam om script kick all user hotspot yang aktif tiap jam 10 malam om script kick all user hotspot yang aktif koma tiap jam 10 malam jam 2 pagi dan jam 3 pagi tutorialnya ada nggak ya om dia tanya gitu kalau ngekick user pasti pada mikirnya kan gini tinggal dibikin scheduler aja kick user aktif misal dibikin itu berarti ada 3 ya jam 10 malam jam 2 pagi jam 3 pagi berarti ada bikin di scheduler terus bikin masing-masing satu jam 10 malam jam berapa tadi jam 2 pagi jam 3 pagi terus intervalnya dibikin 24 jam 24 jam 24 jam gitu ada yang seperti itu terus isinya schedule yaitu remove all gitu ya remove intinya remove semua yang aktif pasti teman-teman banyak yang menyarankan seperti itu jadi bikin 3 schedule nah saya mau sedikit halo selamat datang di channel reaflog sebelum melanjutkan menonton konten ini sebaiknya subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan jika ada konten yang baru rilis jangan lupa juga untuk klik tombol like ya jika konten ini bermanfaat karena subscribe dan like kamu akan membuat kami tambah semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya jika ada yang ingin ditanyakan silahkan bertanya di kolom komentar jika ingin fast respon silahkan bergabung di grup facebook mitah link ada di deskripsi ya untuk request premium script setting mikrotik silahkan hubungi via telegram di atekinamaku selamat menikmati konten ini ini scriptnya scriptnya itu cukup ditaruh di scheduler dan cukup satu saja mau jam berapa saja bisa diatur di sini jadi saya jelaskan dulu ya ini tidak perlu ini hanya word diapus saja yang di bawah ini tidak usah di edit teman-teman cukup ngedit 3 hal ini ini apa, ini apa, dan ini apa nah yang ini adalah daftar profil daftar profil apa yang dimaksud dengan daftar profil jadi user hotspot yang menggunakan profil apa yang akan kita kick di aktif jadi gak semua user kita kick di aktif tapi yang profilnya kita pilih dan profilnya mau sebanyak apapun bisa caranya misal kita punya kita mau menghapus nih yang profil A dan profil default ya jadi user user aktif yang aktif akan kita hapus yang menggunakan profil A dan default cara nulisnya gini aja profil A di dalam tanda kutip ya tanda kutip ini terus titik koma bikin lagi tanda kutip default seperti itu nah terus ada yang komen saya pengen hapus semua deh yang di aktif gak perlu profil-profilan bisa ini cukup diginikan saja diisi dua tanda kutip gini aja kondisi kosong ini bisa jadi ini nanti semua yang di aktif akan di hapus gitu ya terus apa ini ini adalah jam eksekusinya tadi kan requestnya jam 10 pagi kita tulis aja 10 titik koma terus jam 2 pagi nah kalau angkanya 1 ya jam 2 pagi berarti 0.2 gini ya jangan lupa jadi dibikin 2 digit terus titik koma lagi jam 3 pagi gini terus data yang selanjutnya apa data selanjutnya adalah nama schedulernya jadi kita nanti waktu bikin scheduler namanya harus disamakan dengan data disini saya kasih contoh scheduler A misal gitu aja ya ya sudah ini kita coba dulu aja jam 10 jam 2 jam 3 ya kita coba kita copy terus kita bikin scheduler caranya ini bikin kita paste disini terus kita samakan namanya scheduler A nih ya scheduler A gini terus yang perlu kita perhatikan adalah intervalnya kita bikin dulu 1D atau 24 sama aja disini juga 24 juga sama aja intinya interval tiap 24 jam dia dieksekusi terus start time nya gimana start time nya kita menyesuaikan aja kita ambil contoh waktu yang terdekat aja kita tambah angka 20 deh karena sekarang jam 8 ya kita contoh gini aja angka 20 10 gini ya ini angkanya acak gak apa-apa tapi nanti jam selanjutnya adalah jam di tahap ini jadi dari 20 gak ke 2 tapi ke 10 makanya temen-temen nanti apa namanya nyatingnya dibikin urut jamnya gitu ya ini kita kasih contoh aja dulu scheduler A gini daftar profil kita kosongin dulu aja kita apply ketika dia play ini kan 1D eh 24 tadi kita nulisnya otomatis jadi 1D sama aja ya 20 ini kan baru dieksekusi besok nih tanggal 31 kita coba login dulu nih di aktif ya kita coba saya loginkan dulu ya ini udah ada login nah ini biar dieksekusi sekarang kita samakan jamnya ya 20 14 terus kita bikin 30 detik apply kita tunggu dieksekusi jamnya udah berubah nih jam 10 tapi ininya kenapa gak berubah nih kita cek dulu harusnya ini terhapus ya tapi ini kok tidak terhapus bentar bentar oh ternyata salah jadi yang benar kalau mau kosong itu tanpa tanda petik disini jadi kalau ini mau kosong ini tanpa tanda petik jadi kalau mau kosong gini ya tanpa tanda petik kalau teman-teman ini ini direvisi jadi tanpa olah ininya terputus lagi tanpa tanda petik kita coba lagi ini tanpa tanda petik apply terus kita coba ini jamnya udah benar nih berubah ke jam 10 kita coba lagi 20 15 15 59 apply kita coba ya 56 57 58 59 nah itu kan terhapus semua terus jamnya kembali ke jam 10 ini kan habis 20 ke 10 gitu jadi teman-teman urutannya gini urutannya bikin scheduler terus start timenya dibikin jam yang mendekati dulu aja misal berarti mendekati kita-kita sudah bikin disini nih udah bikin urutannya ya tadi kan yang request itu mintanya dari jam 10 pagi ya kalau misalnya iya eh 10 malam sorry 22 berarti disini 22 jadi yang benar urutannya dari 2322 gitu nah 2322 gini kita bikin urut gini jadi nanti ketika pada jam 2 dia akan tereksekusi lalu ini start timenya nanti akan berubah sendiri menjadi jam 3 jam 3 nanti dieksekusi lagi nanti start timenya berubah lagi jadi jam 10 malam jam 22 gitu terus tiap harinya muter gitu terus kita akan uji coba yang profilnya kita beri nama ya tadi kan kita pakai abcd itu profilnya abc micmon 3 nah kita gak pakai profil ini jadi yang tereksekusi profil lain coba ya kita coba default misal kita pakai profil default terus titik koma profil a ini ya default terus kita pakai profil a gini ya jadi kita gak pakai account yang yang profil ini ya kita coba ya ntar kita login dulu ya ini udah login lalu kita ini karena mau uji coba kita samakan waktunya dengan mendekati sekarang 20 18 40 ya nah karena disini gak ada angka 20 berarti tidak akan diksekusi karena belum mendekati angka 40 makanya kita bikin eh angka 20 gak ada makanya kita bikin angka 20 disini supaya bisa dieksekusi apply kita lihat jamnya nanti berubah menjadi 22 tapi sininya gak terhapus nah ini berubah jadi 22 tapi profilnya gak terhapus usernya karena user ini tidak menggunakan profil yang terdata disini nah kita coba ya sekarang kita menggunakan profil yang terdata disini kita tambahin saja jadi apa abc mikmon 3 terus kita samakan jamnya kita sesuaikan lagi 19 30 apply nah coba ya kita mendaftarkan profil yang dipakai dia apakah dia akan terhapus dan jamnya berubah nah dia terhapus jamnya berubah ke jam 10 gitu teman-teman kalau teman-teman kurang yakin misal apa bener nih habis jam 10 terus akan ke jam 2 gitu oke kita hapus saja yang sini ya kita hapus jadi nanti ini dari 20 ke 2 gitu ya kita coba saya coba login lagi itu udah login ya terus kita samakan jam sekarang aja 20 20 kita bikin 20 8 detik lagi kita coba 4 detik 7 set 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 nah hilang lihat nih berubah jam 2 jadi baru dieksekusi jam 2 pagi esoknya oke gitu ya jadi kita recap lagi dari awal apa yang kita lakukan pertama kita bikin scheduler dulu scheduler dulu dengan namanya sama dengan yang kita tulis disini lalu kita akan memasukkan daftar profil user yang menggunakan profil ini maka akan dihapus dari kolom aktif cara penulisannya menggunakan tanda petik diupdate tanda petik dipisahkan dengan titik koma tiap tanda petiknya kalau cukup kalau hanya satu profil ya gak perlu pakai titik koma pokoknya di akhir gak perlu ditambahin titik koma hanya di hanya untuk memisah antar profil satu dan kedua jika tidak ada profil jika ingin semua yang dihapus tanpa profil tanpa filter profil ini dihapus gini tanpa tanda petik ya jadi tampilannya seperti ini gak perlu diutak-atik maka semua yang diaktif akan dihapus gitu lalu settingan kedua adalah jam eksekusi ini saya sarankan dibikin urut jadi tadi mintanya kan jam 10 malam jam 2 pagi jam 3 pagi berarti ini kita bikin dulu jam 2 pagi jam 3 pagi lalu jam 10 malam misalnya kita tambah lagi jam 11 malam gitu bisa kalau jam 12 malam kita nulisnya 00 jadi seperti ini 00 nah seperti ini ini mau sebanyak apapun bisa dan data daftar profil juga mau sebanyak apapun bisa tinggal kuat mikrotiknya apa enggak nama schedule ini disamakan dengan nama scheduler yang akan kita bikin lalu data di bawah ini tidak perlu di edit lalu kita bikin di schedule yang perlu kita setting di schedule hanya di start time dan interval nanti itu dipaste di sini ya data ini semua nanti kita paste mana tadi kita paste di sini lalu nama schedulenya kita samakan scheduler A misalnya gitu ya terus interval kita wajib bikin 1D atau 24 sama aja 24 jam boleh 1D start time kita sesuaikan berarti kita mau mulai jam berapa nih start time yang 00 yaudah kita bikin 00 aja 00 00 00 jadi nanti pertama kali dieksekusi adalah jam segini gitu nanti semuanya otomatis berubah 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 ngikutin jam selanjutnya seperti yang kita bikin tadi ini scheduler A nanti akan dieksekusi lagi jam 2 pagi nih nanti jam 2 pagi lagi setelah dieksekusi dia akan berubah jamnya menjadi jam 3 pagi jam 3 pagi dieksekusi lagi nanti berubah jamnya jam 20 jam 8 malam gitu terus muter tiap hari oke gitu ya buat temen yang request apa fitur ini nanti scriptnya saya share di github saya ya jadi nanti scriptnya saya share disini di github saya dengan nama skolastika area garis miring kumpulan script saya kasih saya share sekarang aja deh apa yang namanya ya script menghapus aktif user hotspot jam tertentu dan profil tertentu profil tertentu garis miring nah itu folder ya scriptnya txt ini saya copy saya paste disini nama scheduler data profil dikosongin jamnya juga tinggal sesuaikan yang di bawah gak perlu di edit begitu ini sudah saya commit nah sudah ada ya tinggal dicari aja nanti di kumpulan script yang script menghapus aktif user oke sepertinya itu saja ya tutorial cara aneh bukan cara aneh ya cara saya bikin script untuk menghapus ya remove aktif user dengan profil tertentu pada jam tertentu cukup dengan satu script scheduler tanpa perlu bikin banyak script jadi ketika kita mau bikin jam eksekusinya ada 5 ya kita gak perlu bikin 5 scheduler cukup disini saja di edit bagian ini ini bisa dikembangkan untuk hal-hal yang lain jika teman-teman ada ide lagi mungkin bisa saya kembangkan untuk apa untuk apa gitu oke segitu dulu sampai ketemu lagi di tutorial Reaflog selanjutnya dodo selamat menikmati selamat menikmati